Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan terkait pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan. Diantaranya mengizinkan kegiatan buka bersama, namun tidak boleh dilakukan sambil berbicara. Aturan lainnya yaitu mengatur durasi ceramah selama bulan Ramadan maksimal 15 menit saja. Umat muslim di Indonesia pada tahun ini lebih leluasa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah mengizinkan kegiatan berbuka bersama. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 meminta agar masyarakat tidak berbicara satu sama lain selama berbuka puasa berlangsung. Cara menggunakan masker saja, kemudian kalau buka puasa bersama ya sebaiknya dijaga jarak yang cukup dan tidak usah berbicara pada saat kita makan. Ini hal-hal yang prinsip kebersihan dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan, supaya betul-betul kita selalu bersih dan sehat. Jadi semua bisa dilakukan asal betul-betul adaptasinya dengan protokol kesehatan. Aturan lain yang diberlakukan adalah mengatur durasi ceramah Ramadan maksimal 15 menit. Dari itu kami dalam harmonisasi edaran ini juga memperhatikan hal-hal tersebut, Mbak. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal protokol kesehatan secara keseluruhan itu harus kita taati, termasuk dalam kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, termasuk buka puasa bersama, kemudian juga mungkin ada sahur dan lain sebagainya. Peraturan ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 di tengah pelonggaran aturan beribadah. Selain itu kami mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama beribadah di bulan suci Ramadan. Tim Liputan Ainews melaporkan.